Intro Suparno, tentara yang dituduh PKI dan dipenjara tanpa diadili Ditulis oleh Abi Sarwanto dari CNN Indonesia.com Seorang tamtama militer bernama Suparno menjadi salah satu saksi dalam simposium nasional membedah tragedi 1965 yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin, tanggal 18 April tahun 2016 Di hadapan peserta simposium, Suparno menceritakan kisah nahasnya Semua kesialan itu dimulai pada tanggal 30 September tahun 1965 Hari Kelam bagi bangsa Indonesia Suparno berasal dari Batalion Brawijaya Waktu itu saya ikut tugas di Jakarta untuk HAT ABRI Posisi kesatuan saya, tanggal 30 September di Monas Keesokannya, tanggal 1 Oktober kesatuan Suparno dibawa ke markas komando cadangan strategis Angkatan Darat Di sana sudah hadir Panglima Daerah Militer Brawijaya dan Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto Diboyongnya kesatuan Suparno ke markas Kostrat ketika itu Kata dia, merupakan titah Jenderal Basuki Rahmat Berikut adalah kisah dan kesaksian Suparno yang dia tuturkan dalam Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 Nama saya Suparno Dari Jawa Tua Saya mewakili Teman-teman TNI Golongan paling bawah Tantama Pendidikan saya SR6 Atau SD Waktu itu saya Ikut tugas di Jakarta Dalam rangka Ikut para dua hari yang tahun abri 5 Oktober Posisi kami pada waktu itu Berada di Monas Tanggal 30 September Berada di Monas Kemudian tanggal 4 pagi Saya mendengar ada siaran radio Ya, entah isinya saya lupa Tidak penting buat saya Pada Tanggal 1 Oktober Antara jam 11 sampai jam 1 siang Kesatuan kami 5.30 Di evakuasi Ke Kosterat Jadi kami duduk-buduk Ya Allah Kosterat Di sana sudah hadir Beliau Pangbang Delapan Berhujaya Majen Basukrahma Di belakangnya Di belakangnya ada Pangkosrat General Soeharto Makanya sama Sama majennya Ketika itu Saya catat dengan tinta mas Apa yang menjadi Amanat dari Jenderal Basukrahma Selaku Panglima saya Langsung Dari kota Delapan Berhujaya Dengan mencucurkan Armata Beliau Mengatakan Anak-anakku sekalian Dari kota 5.30 Kalian tidak tahu Apa-apa Kalian tidak salah Tetapi Kemudian apa yang terjadi Dua bulan berikutnya Kami diberi surat cuti Seorang diri Untuk kembali Ke hidup pasukan Di Madian Ketika saya Sampai di rumah Saya pamit istri saya Untuk mengambil jatah Saya ke batalion Dengan melapor Bahwa saya Sedang cuti Ketika saya akan Keluar dari Pintu gerbang Batalion Saya ditodong Oleh Seorang kendara Saya dipaksa Untuk Turun dari Becak Yang saya naik Pada waktu itu Saya tolak Karena saya tidak tahu Apa maksud Anda Mau Menangkat saya Sehingga Saya dibuntuti Dibuntuti Saya dibuntuti Sampai ke rumah Setelah di rumah Saya dikepung Rumah saya Dikepung Mungkin darah anggota Kodim Kurang lebih Hampir satu ruguh Dan yang Awal saya Yang buntuti saya Ada Lima orang Ya Bersenyata Lengkap 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 Pakaian apa Pak Ya Pakaian dalam Saya Dinaikkan di Jibkes Waktu itu Saya naik Saya ikuti Berantah Mereka Akan dibawa kemana Saya tidak tahu Tahu-tahu Saya dibelokkan Ke Denpong Madiun Penjelang Dan tujuh malam Saya baru Diberiksa oleh Salah satu Anggota Denpong Saya ingat Pangkatnya Sersen Mayur Namanya Bambang Suwarno Waktu itu Ketika saya duduk Saya ditepuk Bunda saya Sama dan Denpong Mayur Sutersop Waktu itu Tenang Tenang Kamu tidak salah Saya dilucuti Senjata saya Taruh di meja Diberantahkan Semua atribut Yang ada di Badan saya Dilucuti semua Menunggu Sampai malam hari Baru setelah Maghrib Jam tujuh malam Saya diperiksa Nah Kamu ikut Kejaran Iya Apa yang kamu ketahui Iya Tidak tahu apa-apa Saya itu prajurit Tidak tahu apa-apa Cuma Berantah kemandan Tenang 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 Ini loh Ini pertanyaan yang ke-25 Jadi ada 25 Pertanyaan yang Diajukan Yang disampaikan kepada saya Pertanyaan yang ke-25 Itu Kamu Mau Membunuh Perwira Untuk apa Katanya Kamu mau Mengganti Kedudukan Dia Bayangkan Bapak-Ibu sekalian Saya Koperal 2 Sekolah saya Cuma SB Mau Mengganti Perwira Yang Pangkatnya Lieutenant 1 Dengan posis Perwira Kepala Bagian Kalau di SGB Apa Mungkin Apa Masuk Akal Berikutnya Setelah Dari Denpom Bermalam Semalam Pagi Saya Dikawal Tiga Anggota CPM Dengan Kendaraan Wilis Saya Tidak Tau Mau Di Bagus Mana Lagi Saya Tau Tau Saya Dibolokan Masuk Ke Rumah Tahanan Militer Madiun Jalan Wilis Di RTM Madiun Saya Ditahan Selama Lima Tahun Jadi Di RTM Dua Tahun Kemudian Dipindah Kemal Satu Bulan Dipindah Lagi Ke Nerehab Jalan Kobian Gidul Selama Tiga Tahun Nah Setelah Itu Pada Tahun 70 Saya Dilepas Dengan Status Tahanan Politik Militer Saya Ditar Lima Tahun Ini Saya Tidak Pernah Diadili Ya Salah Saya Apa Ini Berkata Saya Bawa Semua Singkat Saja Saya Tambahkan Padahal Perangkatan Batayun Saya Ke Jakarta Itu Atas Pantah Pangkos Terat Ini Pengakuan Dari Wadan Yon Saya Yang Memimpin Pasukan Darmadion Ke Jakarta Akten Soekar Waktu Itu Beliau Juga Ditahan 10 Tahun Tetapi Kenapa Dibantu Subsidi 7 700 Ribu Kemudian Bahkan Dipensiun Lagi Aneh Kan Kau Prali Gak Di Apa Apa No Di Umber Begitu Saja Tam Tam Sementara Perwiliranya Dipensiun Hak Saya Kemana Akibat Itu Semua Rumah Kata-kata Saya Berantahan Istri Saya Diminta Orang Saya Berikan Betul Saya Nikahkan Betul Di Muka Penghulung Anak Saya Sekolahnya Gak Keletaruan Kalau Masuk Sekolah Dicacimaki Anak PKI Saya Itu Tentara Seorang Prajurit Tidak Akan Pernah Melakukan Sesuatu Sekecil Apapun Tanpa Berantah Atasan Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih